Sebelum teman-teman menonton video ini jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel tips dan trik bersama gua Awan Darmawan Oke guys kali ini gua mau membuat video tutorial tentang cara membuat saringan luar pada pompa sirkulasi agar burayak tak tersedot ya guys nah ini depan gua sekarang udah ada kolam gua guys kolam pembesaran maskopi gua ya itu usianya rata-rata empat bulanan guys ya yang di sedang berkumpul di sana itu dan ini kolam ini ukuran dua kali satu kali setengah meter kedalamannya guys ya itu panjangnya dua meter lebarnya satu meter dan kedalamannya itu setengah meter guys cuma tidak full ya airnya mungkin kira-kira 20 cm ini guys ya Nah kenapa gua mau buat saringan luar ini karena rencananya gua akan masukkan burayak-burayak gua yang berusia satu bulan ini guys ya kedalam kolam ini guys ya ini dia usia-usia satu bulan burayak gua ini masih unyu-unyu guys ukurannya juga masih kecil ya jika dipisualkan mungkin ukurannya ini guys ya seujung jari guys jari kelingking ya segini makanya dia itu masih sangat rawan tersedot oleh pompa sirkulasi karena pengalaman gua waktu gua dulu pernah menggabungkan burayak-burayak yang kecil ini kedalam kolam nah ini ada beberapa burayak yang mati akibat tersedot oleh pompa sirkulasi yang berkekuatan 3000 liter per jam guys ini tuh kekuatannya 3000 liter per jam ini merek Atman tipenya AT105 ini Atman 3000 liter per jam jadi jadi lumayan sedotannya dan makanya gua membuat saringan luar guys ya agar si burayak ini tidak tersedot oleh pompa sirkulasi ini dan gua menemukan cara ya yang menurut gua lumayan efektif ya atau cukup membantu yaitu dengan menggunakan plastik besok ini guys ya ini kalau teman-teman sering di daerahnya sering ada tahlilan atau selamatkan ini sering menggunakan ini guys ya sebagai itu wadah nasi dan lauknya ini namanya plastik desek kalau disini disebutnya entah di daerah kalian apa namanya guys ya nah ini gue siapkan dua buah ya guys dua buah dan kawat guys kawat sebagai pengunci ya nanti ini posisinya seperti ini guys ya ini pompa masuk pompa masuk seperti ini kemudian eh kabelnya tidak nyampe ini pompa masuk seperti ini guys ya pompa masuk seperti ini guys ya sorry karena gua posisinya disini sambil megang kamera guys ini posisinya seperti ini dan ini untuk yang bagian cup atau atasnya ini sudah gua lubangi guys menggunakan besi panas ya tapi teman-teman juga bisa menggunakan apapun kalau gua menggunakan martil ini gua panaskan di atas kompor kemudian gua lubangi guys ya ini fungsinya untuk poppa ini ini agak biar masuk guys ya dan ini seperti ini guys ya nah ini nah seperti ini guys posisinya nanti gitu nah ini saya nanti burayak-burayak ini tidak akan tersedut jasuh nah dia sangat rapet ya lebih rapet oke dan nanti ini kita ikat menggunakan kawat bendrat yang telah gua siapkan ini kawat bendrat kita potong sedikitnya menggunakan gunting kawat tentunya guys ya oke guys itu aja sih bahannya dua besek dan kawat dan bagian atasnya kita lubangi guys menggunakan besi panas ya jangan lupa gunakanlah nanti untuk memegangnya gunakan lap agar tangan teman-teman tidak terbakar oke oke setelah itu aja alat-alatnya nanti perginya seperti ini dan kita coba sedukkan oke 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 Nah kita ikut guys seperti ini menggunakan kawat VNK posisi ini kabelnya guys ya mungkin nanti gua akan buat versi yang lebih baik ya anggap ini versi 1 nanti akan gue buat versi kesimpulannya yang penting kita tahu dulu konsepnya seperti apa Oke dan ini gua menggunakan dua kawat seperti ini Oke untuk menahan sih burayak-burayak ini agar tidak masuk tersedot dalam popak seperti ini guys kenapa kanya nanti kita coba ya seperti ini guys ya kode lekat Oke kita coba jelupkan guys ya ini kompani dalam posisi hidup ya guys ini masih ada selesai sedikit gue kabel ya nanti akan gue sempurnakan dan akan gue beritahu masih kasih terbaru jika gue sudah menggunakan cara ini bisa dikeluah juga guys ya pengguna tempat panas juga bisa sepenuhnya terkampilannya rapi secara estetik oke kita melakukan dan posisi pompa hidup ya guys sebaiknya nanti teman-teman dimasukkan saja pompanya nah sudah gua pasang guys ya saringan luar dan kompa sirkulasi dia airnya sepertinya belum naik guys nah ini air sudah mulai naik guys ya ini ukurin airnya menjadi pompa sirkulasi ini guys ini burayak-burayak gue yang berusia satu bulan nanti temen-temennya ada di situ guys itu temen-temennya nanti akan gue pindahkan udah buaya gabungkan bersama dengan burayak-burayak yang menemukan oke guys mungkin aja video yang bisa gue share kali ini semoga bermanfaat ya cara membuat saringan luar pompa sirkulasi agar burayak tak tersebut semoga bermanfaat dan bisa di like di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video video-video terbaru yang pastinya bermanfaat akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gua berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton